Halo sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini Terima kasih buat teman yang telah mendukung perkembangan channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Tuhan memberkati Teman-teman, kali ini kita akan melihat sebuah tayangan Yang akan mencerdaskan banyak orang Dan mungkin juga membuat orang lain sedikit kepanasan Saya secara pribadi ketika mendengar ini Banyak belajar Dan teman-teman juga boleh belajar bersama Sangat luar biasa Itu malaikat di surga bersorak-sorai Haleluya Baik, kita lanjutkan Kenapa ada orang dari Arab Yang mau menyamai Yesus Kemudian dia berharap bangkit Seperti Tuhan Yesus Kristus Kita dengarkan videonya Saya beratah dari Jakarta ke sini Hukum Islam mengatakan Ketika seseorang meninggal Harus segera dimahitkan Dikapankan, dibuburkan Yang ketiga Jika dia tidak dimahitkan Dikapankan, dibuburkan Di provisional Kristen Dia terkena siksa Imbas dari orang kakir Hukumnya apa? Hukumnya Islam Segera dimahitkan Kasian jenazah Karena kami sayang sama jenazah Kasian dia dipiapkan seperti ini Nah, berdosa kami, Pak Ini kita kata semua Padukir saya Tawa-tawa Dukir saya Pak aja saya dari Jakarta ke sini Saya, Al-Inggris, datang satu jam Satu gak diambil Saya siap lagi di sini Saya pastikan itu Satu jam dari sekarang Allah, Allah, Allah Satu jam, satu jam Jadi, ini berebut mayat Jadi, mayatnya yang katanya Sudah, kalau gak salah ini Masalah urusannya Si, siapa namanya Si, si yang muhalaf itu ya Yang meninggal kemarin Jadi, mau dikuburkan secara Kristen Tapi mereka ngamuk Oke, berebut mayat Kita lanjutkan Si, si, si nabim itu tiga hari baru dikubur nabi meninggal pada detik pertama belum dikubur tidak ada seorangpun yang urusi mengkavani kandang labahnya berdua Abbas dengan nabim itu tiga hari baru dikubur andai kan disini saya mati santri saya berebut kondok ini awam sama jain berdua mengkavani saya dimana mereka rapat di sakifah sakifah Bani Saida ada apa memilih khalifah saya ingin mengatakan yang jujur sajalah ketika nabi meninggal dunia pada detik pertama itu sudah pecah kongsi gara-garanya adalah begitu meninggal nabi Muhammad tidak ada yang mengurusi pengkavanannya yang mandi nggak ada yang mengkavani nggak ada juga para sahabatnya rapat memilih Khalifatu Rasulullah yang aneh lagi Syedina Ali nggak diundang nah itu persoalannya ujung-ujung ya ujung-ujung tiba-tiba Abu Bakar mengatakan saya seperti khalifah Syedina Ali nggak tahu yang angkat siapa mengambahkan pendukung alihnya ya sampai sekarang yang mendukung alih namanya Sia yang mendukung Abu Bakar namanya Ali Sunawal nah bapak-bapak dukungan alih hahaha udahlah tapi yang aneh ini sejarah sekalipun umat Islam saling perang-perang dengan saudara sahabat istri dengan menantu kok bisa perang sih Hai iya kan Jena Ali dengan sudah isa bapak dengar semuanya kenapa nggak malu tak masa perang sama istrinya mitoha hehehehe Hai rencana barisah kelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali Oh ya dikedor pintunya dihalang-halangnya oleh istrinya Sina Ali siapa namanya Fatimah Fatimah di tahan didobrak sampai akhirnya upas langganya dan Siti Fatimah ada di balik pintu dikencet sama pintu sampai mati dikencet-kincak semuanya itu dalam keadaan yang sangat penting sekali perpecahan dantar mereka itu menerikan dunia tidak ada seorang pun yang tak ziap dikabani sendiri dikubur malam-malam orang ketakutan semua nah ketika dikuburkan disitu awal talking talking jeniali ngomong wahai istriku tercinta tolong sampaikan kepada bapakmu bapak sahabatnya sudah pada menurut anda semuanya ya nah ini ada suatu semacam ini kan tidak dikemukakan tidak kamu pelajari secara tutup ada apa sebetulnya sahabat did not bury prophet Muhammad for three days they just let his corpse rotten in his room during that period of time perhaps they thought he would rise again on third day like you know who who me hey guys listen to me indeed the messenger of Allah died he is nothing but just a human and will decompose like any human come on people bury your companion eventually the sahaba buried prophet Muhammad's corpse let's examine those events that ended with the death of prophet Muhammad to see whether he was a true prophet or not for example Zainab bint al-harif believed a real prophet would be forewarned by Allah about the poison but an imposter wouldn't the Muslims including Muhammad also believed this that is why Muhammad said Allah will never give you the power to do it the fact that Muhammad died because of the poison proved that Allah could not protect his beloved messenger and that Muhammad was an imposter Zainab single-handedly got rid of him prophet claimed that he felt his aorta was cut off in Shohi Bukhari number 44 28 narrated Aisha the prophet in his ailment in which he died used to say oh Aisha I still feel the pain caused by the food I ate at Kaibar and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison those exact words were in the Quran surah al-haqqa verse 44 to 46 had the messenger made up something in our name we would have certainly seized him by his right hand then severed his aorta so what does Allah says he would do to Muhammad for making up revelation he would cut off his aorta and what did Muhammad say that the poison did to him it has cut off his aorta so what is the conclusion Muhammad died exactly the way Allah said he would die if he fabricated revelations yeah jadi jelas membusuk tiga hari itu dikatakan oleh Ustad dari Pak Uya Sakur kemudian dari hadis-hadis juga mengatakan bahkan ada buku dari karangan tulisan dari pada Imam al-Ghazuli yang menulis buku berjudul Yesus Muhammad dan saya dia adalah seorang tangan kanan daripada seorang pemimpin terkenal bernama Muammar Kadhafi dia bertobat dan dia menulis buku yang ditulis oleh Muhammad al-Ghazuli tentang Muhammad karena dia sangat tahu sekali bagaimana Muhammad juga mati tiga hari dan membusuk karena dipikirnya dia akan bangkit tetapi nggak bangkit-bangkit malah dirubung laler dan Abu Bakar Usman justru berebut menjadi kalifah menggantikan Muhammad sedangkan bangkainya atau jasadnya Muhammad didiamkan saja bukunya ini bukan kata saya bukunya ini dan sudah menjadi dan bisa dibeli ini bukunya ya Christ Muhammad and I karangan tulisan Muhammad al-Ghazuli bisa dibeli harganya 19 dolar bagus buku ini menceritakan bagaimana Muhammad saya punya bukunya dalam bentuk PDF ya seperti ini ini bukunya dalam bentuk PDF ya ini isinya dalam bahasa Inggris tapi saya sudah punya dalam bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan ya ini ini juga PDF nya ya komple length story ya Muhammad Christ Muhammad and I Muhammad al-Ghazuli translated by Winston Masakis ini sebenarnya ini dulu buku ini sudah berender di Indonesia ini sudah lama sekali tetapi oleh pemerintah Indonesia dicekal karena akan menimbulkan gejolak mereka takut karena buku ini luar biasa ya buku ini sangat mengguncang ya makanya mereka stop dalam bahasa Indonesianya dikatakan begini saya sudah ada bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan ini bisa juga kali darah buku ya ini dia tangan kanan muammar kadhafi orang kepercayaannya muammar kadhafi kemudian dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bernama Muhammad al-Ghazuli kita lihat dalam bahasa Indonesianya dia menceritakan tentang apa tentang dia menceritakan semua bahkan sampai istrinya Muhammad ada berapa ya kemudian bagaimana ceritanya nah ini ini dalam bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia buku ini 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 dia bukunya Kristus atau Al-Masih Muhammad dan saya kisah nyata yang hakiki oleh Muhammad al-Ghazuli ahli bahasa oleh Winston Mazakis diedisi oleh David W. Daniels pesan penyunting nama-nama surat dalam Al-Quran dan yang dalam bahasa Arab artinya buku atau bab surat yasin dan segala macam ini pesannya dan ini NB-nya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia telah diringkas dari aslinya hingga pasal yang ke-10 dengan beberapa catatan tambahan di setiap pasal guna menerangi dalam dalam hal ada rujukan hadis sahibu khori ditambah dalam peringkasan ini maka hal itu terambil dari terjemahan Haji Zainuddin Hamidi CS volume 1-4 terbitan Wijaya Jakarta edisi ke-13 ini penahuan tentang saya siapakah dia kita lihat orang ini siapa dia menuliskan saya seorang pria yang telah kehilangan arah selama lebih dari 40 tahun dan telah menenggelamkan diri dalam ketidak perdulian mutlak berjalan tanpa arah dan tujuan dan dalam dosa saya adalah seorang bayi yang menanyakan dirinya sebelum bertanya ke orang lain mengenai arti dari eksistensi kelahiran dan kematian ya jadi dia menjelaskan siapa dirinya dia ya orang ini bukan sembarangan saya telah menyelesaikan studi tingkat universitas menerima gelar master dalam ekonomi dan ilmu politik di Mesir dan mulai meniti karir pada mas pada bisnis management penerbitan di sebuah koran Arab dua tahun kemudian saya menjadi pemimpin editor lalu bekerja selama lima tahun sebagai penasehat pers untuk seorang presiden Arab yaitu Muhammad Gaddafi saya telah menulis lebih dari dua ribu artikel yang diterbitkan di koran serta majalah Arab dan Islam untuk berbagai agen pers Arab dan internasional dan tulisan lainnya untuk mendokumentasikan penelitian sakihnya saya telah menambahkan pula catatan kaki yang memperjelas hal-hal yang mungkin sudah banyak diketahui oleh kaum muslim pada umumnya namun tidak diketahui oleh sebagian kecil lainnya jadi saya adalah seorang yang pintunya diketok oleh saudara seorang saudara yang mengatakan apakah anda telah membaca Al-Quran dan hadis Muhammad secara mendalam setelah membaca saya justru terkena penyakit kepala intelektual yang menyakitkan kemudian berakibat pada penulisan buku saya yang terakhir Lost Between Reason and Faith tersesat antara nalar dan iman diterbitkan hanya dalam bahasa Arab akibatnya saya menemukan diri saya di luar batas-batas agama selama lebih dari 10 tahun selama waktu tersebut saya hanya melihat ke surga karena pada saat itu saya selalu yakin bahwa di surga terdapat Tuhan walaupun saya tersesat menurut ajaran Islam ada seorang Kristen yang telah lahir baru meletakkan sebuah Alkitab di dalam tangan saya dan mengatakan baca ikrah sama seperti yang telah dinyatakan bahwa sebuah ruh yang mengaku sebagai malekat Jibril mengatakan kepada Muhammad di Goa Hiro ikrah saya membaca dan akhirnya awan-awan gelap menghilang dan terang matahari mulai memasuki hidup saya sebuah perjumpaan dengan Yesus yang teramat berharga seperti budak yang tersesat berjumpa dengan seorang Tuhan yang baik domba yang tersesat menemukan seorang gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus Kristus bagaimana saya kemudian dapat mengenal Yesus Kristus sebagai penyelamat dan penemu saya perjumpaan saya secara pribadi dengan Yesus bukanlah sebuah kebetulan karena saya telah berjalan sekian lama di jalan penuh duri tetapi perjalanan saya dan pergulatan saya dengan iblis jauh lebih lama perkenankan saya menjelaskan cerita saya dengan singkat karena buku ini bukan mengenai kehidupan pribadi saya tetapi lebih mengenai sebuah lilin yang ditujukan untuk menerangi jalan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan dan hendak mencari cahaya kebenaran Allah pembimbing sekaligus penyesat ketika saya duduk di kelas 1 SMP guru agama kami bernama Mahmud Kasim mengatakan bahwa Allah membimbing siapapun yang dia inginkan dan Allah mensejahterakan siapapun yang dia inginkan tanpa batas saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengannya sayangnya hal tersebut tidak berlangsung ramah karena suatu hari dia mengatakan di kelas Allah mensejahterakan siapapun yang dia kehendaki tanpa batas kemudian dia mengkontradiksikan dirinya dengan mengutip ayat yang lain carilah dengan rajin di tempat-tempat paling rendah dan makanlah makanannya karena pada dialah terdapat keputusan terakhir ayat-ayat lain dari Al-Quran mengatakan bahwa Allah menyesatkan siapapun yang dia inginkan kira-kira empat bulan kemudian guru saya mengutip sesuatu yang mirip dengan yang sebelumnya mengandung kontradiksi serupa dan saya kembali mempertanyakannya dan dia berjanji akan menjawab kemudian tetapi sekali lagi ia tidak melakukannya sebaliknya ia malah memanggil ayah saya dan mengatakan masalah saya kepadanya lantas saya pun mengutarakan pertanyaan saya ayah di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan Allah memimbingi siapapun yang dia kehendaki dan menyesatkan siapapun yang dia kehendaki saya meyakini bahwa saya adalah salah satu dari mereka yang disesatkan oleh Allah itulah awal dari keraguan saya keraguan terus bertambah namun dalam kesibukan kehidupan bisnis saya saya mencoba untuk melupakannya namun saya mempunyai terlalu banyak pertanyaan yang butuh jawaban karena itu 18 tahun yang lalu saya mulai membaca Al-Quran dan hadis tradisi dari Muhammad dan pengikutnya saya mempelajari dengan mendalam kegiatan Muhammad dan penerus-penerusnya setelah saya banyak mempaca mengenai hal itu lambat laun sebuah gambaran mulai tampak jelas saya menjadi yakin bahwa Al-Quran itu buku ciptaan manusia dan Muhammad bukan utusan Tuhan hubungan saya dengan agama telah berakhir dan saya tidak mempunyai ikatan dengan Islam selain hidup dalam masyarakat muslim saya berada dalam situasi yang pelik saya menyadari bahwa Islam bukanlah kebenaran dan tidak mungkin merupakan kebenaran tapi dimanakan dimanakah kebenaran itu setelah mempelajari secara mendalam Al-Quran dan hadis Muhammad serta penerusnya sebuah gambaran aneh mengenai Islam terbentuk dalam kepala saya bagaimana bisa Muhammad menguasai pemikiran lebih dari satu miliar orang di dunia ini tidakkah mereka bisa berfikir tidakkah mereka membaca jawabannya ada dalam pengalaman muslim juga muncul pada saya saat ini ketakutan terhadap yang menakutkan adalah sebuah prinsip yang diformulasikan oleh Muhammad untuk memimpin dan menguasai hati manusia melalui ketakutan tapi apa yang ditunjukkan oleh prinsip ini saya hanya bisa memastikan bahwa Muhammad anak dari Abdullah adalah salah satu orang jenius terbesar dalam sejarah dia menggunakan kecerdasannya untuk memformulasikan sebuah prinsip yang sederhana namun licik yaitu menakuti manusia melalui sebuah agama karena menghadapi kesulitan di Mekah dia hijrah ke Medina dengan 30 orang dan jumlah pengikutnya bertambah 2 kali lipat di sana namun kesulitan mulai menghimpit dimana dia bisa mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bagaimana dengan tempat tinggal makan dan pekerjaan bagaimana membiayai pembangunan rumah-rumah baru setelah kematian Khadijah lalu menikahi 2 wanita dan membangun rumah bagi mereka 6 bulan setelah kedatangannya di Medina rumahnya sudah bertambah menjadi 5 ini terus ya masih ada Muhammad ternyata memanfaatkan para pengikutnya untuk merampok suku-suku dan karavan yang berangkat dari Damaskus ke Mekah dia merampok karavan-karavan dan membunuh siapapun yang mencoba melawannya sambil membagi jarahan sebagai bentuk sebentuk kemurahan Tuhan kegiatan ini menjadi cara termudah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan semakin banyak dana yang tersedia semakin banyak orang tergiur bergabung dengan kelompoknya kita lihat apa yang ditulis tentang kematiannya yang tidak hari karena disini dia tulis semua ya nama istrinya ya nama-nama istrinya semua berapa istrinya dia jabarkan dengan sangat jelas ya nah ini ini istri-istrinya pertama ini buku bagus ya banyak ini apa berapa memang agak tebal ya nah istrinya yang pertama ini disini nah ini ya pertama dia ceritakan istrinya adalah Khadijah binti Qwailid ya ini istri pertama Khadijah kemudian Aisyah binti Abu Bakar semua ahli sejarah muslim sepakat bahwa Muhammad langsung menikah dengan setelah kematian Khadijah pengarang-pengarang lainnya agaknya telah membuat suatu kesalahan disini kenyataannya Khawlah tidak menyebut Aisyah melainkan mengatakan anak perempuan dari kawanmu Abu Bakar yang merujuk kepada anak perempuannya yang paling tua yaitu Asma umur 18 tahun bukan Aisyah tidak logis bagi Khawlah untuk merujuk kepada Aisyah yang baru berumur 6 tahun tetapi Muhammad sendiri yang memilih untuk menikahi Aisyah jadi pada waktu itu yang ditawarkan oleh Abu Bakar adalah Asma yang umur 18 tahun kakaknya Aisyah tetapi Muhammad lebih memilih menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun daripada Asma kakak perempuannya Muhammad menikahi Aisyah ketika dia berumur 6 tahun namun dia tidak melakukan hubungan badan dengannya hingga dia berumur 9 tahun dimanakah ada aturan moral di dunia ini yang mengizinkan seorang anak perempuan berumur 6 tahun untuk menikahi seorang laki-laki yang berumur lebih dari 50 tahun saya berharap cerita tersebut tidak benar tapi faktanya ketiga Zainab binti Jahsi Zainab adalah istri daripada Zaid anak anak angkatnya Muhammad ya suatu hari Muhammad pergi untuk mengunjungi anak angkatnya Zaid ketika dia memasuki rumah Zaid Zaid sedang tidak tidak ada di rumah Muhammad melihat Zainab setengah telanjang di balik pirai ketika dia sedang berpakaian Muhammad menginginkannya namun dia takut untuk masuk sebelum dia pergi dia berkata kepadanya terpujilah Allah yang dapat merubah hati seseorang Zainab senang dan kemudian memberitahukan kunjungan tersebut dan pernyataan Muhammad kepada suaminya Zaid langsung menemui Muhammad dan bertanya apakah engkau menginginkan aku menceraikannya untukmu Muhammad menjawab tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah pada awalnya merupakan sikap yang masih mulia dari Muhammad namun yang terisi dalam hati dan jiwa Muhammad sangat berbeda dengan apa yang dikatakan mulutnya karena dia benar-benar menginginkannya sebagaimana yang dicatat oleh Al-Zamqasri penampilan luar dari Muhammad berbeda dengan apa yang ada di dalamnya ketika inilah turun surat 33 tanda bagi nomor 36 ketika dia mengingini Zainab ketika Allah lewat Muhammad mengizinkan Zaid sebagai laki-laki untuk tetap dalam pernikahan yang dia walikan surat 33 tanda bagi nomor 37 dimana Allah berbalik memerintahkan Zaid untuk meninggalkan Zainab sehingga sang Nabi itu dapat menikahinya itu yang ketiga yang sudah sempurna mana mungkin di dunia ada kesempurnaan jadi kalau nanti perbudakan masih boleh beli kuyamin beli perempuan nikahnya masih boleh jual beli manusia boleh ya karena tidak dilarang ya jadi artinya bahwa Israel belum pernah sempurna dan Nabi yang mengatakan bahwa tidak pernah sempurna akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu siapa yang meneruskan? al-ulama makanya al-ulama warasatul alhamdulillah nah kita yang meneruskannya dan tapi sayangnya ketika ada para ulama yang ingin meneruskan membangun persatuan ini berjuang itu terburu-buru dihalalkan darahnya nah aneh itu yang persoalan ini nih seperti itu nah begitu indahnya begitu suksesnya Nabi membangun persatuan dalam waktu 23 tahun ternyata ketika Nabi meninggal dunia bapak-bapak sekalian persatuan yang dibangun dengan ciri payah dengan dadah dan keringat pada titik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi sampai Nabi juga tidak yang mengurusi kafamu mengapa? kepentingan disitu bermain ya antara yang mendukung abu bakar dan mendukung sedina sedina Allah dan permusunan itu sampai sekarang berlanjut baik di Yaman baik di Syria baru di inilah dan sebagainya di Indonesia belum tapi bisa berpotensi akan terjadi juga kecil-kecil yang berikutnya berkembang terus ya antara suni dan siye antara siya dan ahli sunnah semacam itu dan sampai sekarang ini satu hal yang lucu ya konflik ideologi memilih khalifah antara abu bakar dan sedina Allah sampai banjir darah sampai sekarang saling bunuh membunuh ini kan hal yang aneh sekarang kita sudah tidak berkepentingan dengan urusan siya dengan adi sunnah kita sudah tidak kenal orangnya saya bukan anak susunya kok ya kenapa masih kita teruskan konflik itu lalu seperti apa agama yang Nabi Muhammad yang menutup dari kehidupan pribadi sendiri ketika umur 25 tahun sebagai tokoh peminima berhala yang pasti dia bukan bukan Yahudi bagaimana apa tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami di jajirah Arabian Yahudi berpoligami penyembah berhala mesirik juga berpoligami orang di sana berpoligami yang tidak berpoligami agamanya apa mungkin Bapak yang menjawab sendiri tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual siapa namanya Warakobin Noha seorang pendeta Nabi Muhammad Nabi kita mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta jadi khadijah ini siapa sebetulnya ini masalah ini sebetulnya ada yang disembunyikan ada yang disembunyikan ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukan kota Maka berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya lalu mereka masuk ke dalam kabah disitu ada gambar Yesus ada gambar Siti Mariam sedang menggendong Nabi Isa begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Mariam itu kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja jangan dihapus kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus berhala boleh ditumbangkan ini tidak masalah ini sebetulnya ada yang disembunyikan ada yang disembunyikan kemudian dari situlah Maka dugaan-dugaan orang Mekah siapa Muhammad ini seorang anak yatim piyatu yang hidupnya penuh penderitaan kemudian dia banyak berbicara masalah kesatuan dan kesebutan sebagainya diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru Kabir Jaya ini mengembangkan seks terbaru dalam agama nasaran jadi kesimpulannya Pak Meks kenapa anda tidak mau mengikuti jalan nasihat-nasihat dari Al-Quran atau jalan-jalan pikirannya Al-Quran itu justru saya yang tidak percaya dengan omongan Al-Quran aduh di dalam Al-Quran kan jelas bahwa kita harus bertanya kepada mereka yang kedua orang yang beriman orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran malah ditambah lagi ayat siapa tidak percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran iya tapi apakah ayat-ayat yang tentang terjadi penyelewengan tentang terjadi jalan-jalan manusia Al-Quran surat 2 Al-Quran surat 2 tentang penyelewengan itu lucu lucu penganunya asbabun usulnya lucu lucu lah gimana gak lucu yang berubah itu karena ada warnanya warna kulitnya Nabi Muhammad itu warna biru di ayat mana pak asbabun usul asbabun usul itu hadis asbabun usul itu hadis juga ya hadis hadis itu apa sih adanya dalam ajaran kekristianan hanya Yesus jalan keselamatan tidak ada yang lain jadi semoga ada banyak orang yang datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juhan selamatnya secara pribadi gak usah kepanasan ini mencerdaskan yang penting mari cek and recek buka media lihat apa yang dikatakan pastikan dan kalau ada komentarmu yang baru atau penemuanmu yang baru tuliskan di kolom komentar supaya saya juga dapat belajar dari teman-teman yang menyaksikan video ini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kamu untuk bertobat kiranya menolongmu untuk percaya dan datang kepada Yesus sampai disini video saya jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe like comment dan share sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati